oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan update mengenai sawi caizim sudah 30 hss 30 hari setelah semai dan seperti inilah kondisinya sudah cukup panjang dan daunnya cukup lebar nanti akan kita timbang kita akan coba cek ppmnya dulu ini jam jam 10 jam 10.26 ini mungkin ppmnya akan tinggi ppmnya 1230 ya gak masalah yang penting tanaman hijau walaupun ppmnya berapa pun yang penting tanaman hijau sebenarnya yang penting itu PH nya teman teman PH yang lebih jauh lebih penting karena PH itu yang mempengaruhi penerapan nutrisinya jadi kalau PH nya itu gak stabil atau misalkan jelek PH nya maka nutrisi dia akan tersolap dengan sempurna pada sayuran jadi jauh lebih penting itu PH nya kalau ppm itu kan nutrisinya kalau lebih bagus nutrisinya lebih banyak lebih bagus karena kita gak tahu kebutuhan sayuran itu apa ya jadi kita buatkan makanan yang lebih banyak supaya sayuran kita bisa memilih sendiri seperti itu oke kita akan coba review satu tanaman eh ini ini pakai benih sinta warna merah kita akan coba timbang kita kira-kira bobotnya sudah berapa ya teman teman 30 HSS dan oke kita sudah sampai di timbang kita kita nyalakan dan kita akan timbang oke kita timbang bobotnya 45 gram teman teman jadi belum sampai 100 gram ya di usia segini dan tapi batangnya sudah 1 kilan panjangnya sudah 1 kilan dan ini sudah satu minggu lagi kita sudah bisa panen teman teman kalau terlalu tua menanti akan gak enak juga rasanya di kita panen muda aja nah ini adalah lama yang mengganggu sekali ini adalah apa itu namanya alat lalat lalat ya ulah lalat buah karena saya tidak memakai perangkap lalat buah jadi ya banyak yang terkena seperti ini tapi gak masalah nanti kita akan buang ke pasar yang cacat-cacat seperti ini nanti kita buang ke pasar yang bagus kita buang ke yang bagus nah ini kalau kita dihargai 20 ribu per kilo ini masih 800 ya masih 800 murah sekali ya dan daunnya juga hijau cukup bagus lah agarnya bagus ini yang atas berlumut karena dia terpapat senamat hari kan daunnya eh batangnya kan kecil sehingga senamat hari akan masuk ke dalam lubang sehingga akan berlumut bagian bagian ininya akarnya tapi kalau ini kan saya pakai lubang yang besar tapi kalau kalian pakai netpot 5 cm atau 7 cm itu tidak akan berlumut kemungkinan karena dia jauh lebih rapat dan ini mudah sekali roboh ini mudah sekali roboh kalau terkena angin jadi usahakan lubang kalian itu lebih kecil ya seperti ini nah ini kan lubang yang besar ini lubang kecil ini netpot 7 cm dan jatuh tanam 15 cm masih aman ya masih oke tapi kalau 20 cm ini juga lebih bagus ini 15 cm saya pertama juga mulai berkesakan juga dan nutrisi saya itu sudah menghabiskan ini 1 liter kemudian 500 ml kemudian 600 ml ya 2 liter lebih lah hampir 3 liter di usia segini dan ini sudah sangat boroh sekali nutrisinya jadi ini harus cepat-cepat kalian cobal dan untuk bagian sini ini masih di meja permacaan nanti kalau sudah usia 20 hari kita pindahkan ke meja pembesaran sebelah sini dan yang sebelah sana itu masih di meja persemaian nanti kalau di persemaian sudah 10 hari akan dipindahkan meja permacaan sedangkan meja permacaan dipindahkan sini nanti kalau meja persemaian kosong kita semai untuk yang meja bagian sini jadi muter terus muter kita beri jarak satu minggu sekali kita menyemai seperti itu dan semua semua ini saya berikan tampilan sendiri-sendiri dan saya tidak memakai patokan 3DS ya saya ingankan lagi sebenarnya saya itu mau maunya itu satu tanden ya saya akan coba satu tanden tapi kalau satu tanden itu saya belum pernah coba jadi saya akan coba nanti karena kalau banyak tanden seperti ini nanti akan boros dipompa ini kalau siang agak layu memang tapi tidak masalah nanti sore juga akan berdiri lagi ini dia meja permasaan ini saya percaya SIM dan yang atas pak choy ini ada 460 lubang semua worsh ulang itu 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 nanti 昭 sem kamu dia ini selamat menikmati